Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimana saja berada Semoga engkau selalu sehat Dan bahagia Aku ingin bercerita tentang manusia yang bertelur Ya benar, bertelur Manusia itu adalah Raja Harun bersama dengan para menterinya Apakah yang dilakukan Abu Nawas? Apakah ia juga bertelur karena desakan Sang Raja? Mari kita dengarkan bersama Raja Harun Al-Rashid selalu punya keinginan menghukum Abu Nawas Banyak terkira jebakan yang dipersiapkan tetapi selalu gagal di tangan Abu Nawas Kali ini Sang Raja Harun memiliki jebakan yang dianggap jitu Dia meyakini Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari jebakan kali ini Raja sudah mempersiapkan segala sesuatunya Dan saat dirinya sedang mandi bersama para menteri Dia langsung merencanakan aksi Esok hari Besok kita akan ajak Abu Nawas untuk mandi disini Dan akan kita kasih jebakan yang tidak akan bisa dia lewati dengan mudah Esok paginya Abu Nawas datang ke pemandian Sang Raja Disana sudah terlihat Raja dan para menteri sudah berendam di dalam kolam Abu Nawas terlihat begitu gugul Karena dia diperintah untuk tidak banyak berpikir dalam undangan kali ini Abu Nawas langsung membuka bajunya dan berendam bersama Raja Beserta para menterinya Abu Nawas Aku ingin kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh hewan Apa itu baginda Raja? Aku tidak mengerti Engkau kan tahu bahwa ayam itu bertelur Aku ingin masing-masing dari kita mengeluarkan telur Dari dalam tubuh kita masing-masing Juga dengan cara kita masing-masing Apakah engkau sanggup? Baiklah Dalam hitungan ketiga Keluarkanlah telur-telur itu Mereka secara bersamaan menyelam ke dalam kolam Dan keluar membawa telur Abu Nawas hanya diam saja tidak menyelam bersama mereka Wajah sang Raja sangat sumringah Berbeda dengan Abu Nawas yang terlihat murung Mana telurmu Abu Nawas? Aku tidak bisa bertelur baginda Raja Kalau begitu engkau harus dihukum Abu Nawas langsung naik dari dalam kolam Dan mengibas-ibaskan badannya yang basah Sambil berteriak Seperti halnya ayam Kukuruhu Raja yang kesal datang mendekati Abu Nawas Engkau harus dihukum Abu Nawas Ampun Raja Aku sungguh tidak bisa bertelur Karena aku ditakdirkan menjadi ayam jantan Dan hanya betinalah yang bisa bertelur baginda Raja terlihat begitu malu dihadapan Abu Nawas Dia langsung meninggalkan Abu Nawas Diikuti dengan para menteri yang sekali lagi Kagung dengan kecerdasan Abu Nawas Dalam menangkal jibakan dari Sang Raja Harul Al-Rasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!